Selamat pagi anak-anak Kita sudah kembali ke sekolah lagi Senang banget ya rasanya Bisa ketemu dengan kalian semua Sebelum kita Memulai sejarah kali ini Seperti biasa yuk kita Memreview lagi Nama-nama hari ini ya Ada apa aja sih hari-hari di Satu minggu itu Kita lihat sini Kalau ini kita akan belajar dari Kata no Maksudnya no No berarti tidak Maksudnya apa ya Kata-kata no itu atau tidak Itu disakai Kalau sesuai dengan kondisinya Mesti ya kan Menjadi hal-hal lain Kayaknya kalau ibu bilang tidak Jangan main di dekat lubang Nah itu kan artinya Supaya kalian aman dan tidak jatuh Suruh bangga tersebut Jadi kalau misalnya ada yang bilang tidak Kita tidak boleh langsung marah Tapi kita berpikir dulu Ada apa ya sebenarnya Kok orang yang berkata tidak ke kita Nah yuk kita belajar lebih lanjut Dari cerita David Dari cerita David Sekarang kita akan menerangkan cerita Yang berkata no David Karangan dari David Shannon Yuk disimak Apa sih visi dari cerita ini Nah sekarang kita udah dengar cerita dari no David Jadi kita sudah tahu ya Apa aja sih yang boleh kita lakukan Dan tidak boleh kita lakukan Dan kenapa Orang tua atau guru kita Atau mungkin kakak kita Sering bilang tidak kepada kita Itu adalah Alasan untuk mereka Tidak mau kita kenapa-kenapa Nah sekarang Karena gue mau membuat suatu game Yang ringan aja Yaitu gue akan memberikan satu kalimat Gimana kalian harus dibagi ya Hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Kalau misalnya yang boleh dilakukan Kita nanti masukkan ke dalam complex ini Tapi kalau tidak boleh dilakukan Kita akan meletakkannya di luar dari complex ini Siap? Oke yuk Mbak Memberi senyuman kepada siapa saja Boleh dilakukan atau tidak? Ya boleh dilakukan Jadi kita masukkan ke dalam complex ini Nah bagaimana dengan bermain bersama? Boleh gak sih dilakukan? Tentu saja boleh ya Jadi kita masukkan ke complex lagi Nah Kalau ini bagaimana? Bermain dengan gunting Boleh atau tidak? Nah tentu tidak boleh ya Jadi kita keluarin aja dari toplessnya Nah lalu ini apa? Memukul tempat Boleh atau tidak sih? Dilakukan Tentu saja tidak boleh Jadi kita Taruh dia Di luar dari topless kebaikan Tepat sekali ya Sudah mau pulang aja Tapi sebelum kita pulang Yuk kita review Apa sih kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar tentang Manfaat dari kata tidak Dan Hal yang boleh dilakukan Sudah tidak dilakukan Nah kenapa sih ada kata tidak? Karena Untuk alasan yang baik Agar kita tidak Cedera Atau Menghadapi bahaya Yang tidak kita inginkan Misalnya Tidak boleh Terlumbang Nanti kalau jatuh Bagaimana? Nah hal yang tidak boleh dilakukan juga Jadi coba-coba tadi ya Bayang kita masukkan ke topless kebaikan Dan yang harus dikeluarkan dari topless kebaikan Nah semoga Kado juga bisa mempraktekannya ya Di sehari-hari kalian Jadi kalau ada yang bilang tidak Jangan marah dulu Tapi kita berpikir Dan merenungkan Kenapa yang dibilang tidak? Ah itu pasti untuk kebaikan Oke? Nah sebelum kita pulang Yuk kita nyanyi Kita disambung dulu Satu Dua Tiga Bye Goodbye 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 Everybody See you On the next day Bye bye Samaa